Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Di video kali ini, gue bakal ngajak kalian untuk melihat stadion termegah yang ada di Jakarta Utara Yaitu JIS, Jakarta International Stadium Mulai saat ini, Persija sudah memiliki home base sendiri teman-teman Jadi, Jakarta International Stadium ini sudah menjadi bagian ataupun sudah dimiliki oleh Persija Jakarta Hal itu dituarakan oleh Direktur Bisnis PT Jakpro, Bapak Gudung Kartiko Dia membenarkan Persija bisa menggunakan stadion yang berada di Jakarta Utara untuk Liga 1 Jakarta International Stadium juga sudah lulus tahap verifikasi oleh PT Liga Indonesia Baru Secara prinsipnya bisa untuk home base Persija MOU sudah tukar-tukaran menurut Bapak Gudung Kartiko Dia mengatakan Persija memang menyiapkan dua opsi stadion Yakni yang pertama JIS dan yang kedua Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi Pasalnya, JIS dipergunakan untuk laga-laga tertentu saja Pertandingan yang tidak menghasilkan penonton akan menggunakan Stadion Patriot Ujarnya, kata Bapak Gudung Kartiko Bapak Gudung Kartiko mengatakan Biasanya sewa JIS yang cukup besar juga menjadi pertimbangan Persija Stadion Patriot akan menjadi alternatif untuk Persija menekan pengeluaran itu Jadi, tidak semua akan di JIS karena terlalu besar dan biayanya terlalu berat untuk Persija Menurut Bapak Gudung Kartiko Berita ini gue dapatkan dari media elektronik Yaitu inews.id Gue berharap dengan adanya Stadion Baru ini sebagai home base dari Persija Jakarta Persija Jakarta kedepannya makin berprestasi Dan bisa membawa Piala Liga Indonesia tahun ini Amin Terima kasih banyak untuk Pemprov DKI yang telah membuat Stadium Semega ini Dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang berkunjung ke JIS ini Ataupun tempat-tempat yang telah dibangun oleh pemerintah Yuk kita sama-sama menjaga dan merawat Fasilitas yang telah dibuat untuk kita Karena seyokianya Dari pajak-pajak kita lah Ini dibuatkan fasilitas-fasilitas seperti ini Dan juga dengan kita merawat dan menjaganya dengan baik Semoga bisa diwariskan ke anak cucu kita kedepannya Amin Dan thank you banget untuk Bapak Anies Baswedan Beserta jajarannya Telah mempercayakan kontraktor-kontraktor dalam negeri Yang gue tau itu ada 3 kontraktor BUMN Yaitu PT Wika Gedung Yang kedua Jaya Kontruksi Dan yang ketiga PT PP Thank you banget Pak Anies Pak Anies mempercayakan kepada kami Ataupun kepada anak negeri sendiri Untuk membangun stadium semegah ini Karena di luar sana sangat banyak yang nyinyirin Skill-skill para insinyur kita Dalam membangun Konstruksi-konstruksi Ataupun bangunan-bangunan yang megah Rata-rata Mempercayakannya ke orang-orang asing Dan Bapak Pak Anies membuktikan bahwa Skill orang dalam negeri pun Tidak kalah hebatnya dengan orang-orang di luar sana Dan tentunya jangan lupa juga Atas kebesaran Allah lah Kita diizinkan bisa membangun Stadion semegah ini Dan sedikit lagi akan dilakukan launching teman-teman Setau gue itu akan Soft launchingnya itu di akhir bulan Juli Tapi tanggal pastinya gue belum tau Nanti bakal gue infoin lagi Jika sudah mendekati hari-hari hanya Oke teman-teman Sampai disini dulu Jalan-jalan kita ya Dan thank you banget Sudah nonton video ini sampai habis Gue minta maaf Kalau ada salah-salah kata Atau salah-salah review Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik like Komen silahkan isi kolom komentar Masukkan kalian untuk pembangunan DKI Dan juga masukkan kalian untuk channel ini Apa yang harus gue rubah atau gue perbaiki Ataupun mungkin ada daerah-daerah Khususnya daerah Jakarta Yang kalian mau angkat ke media sosial Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe ya Mudah-mudahan dengan kalian subscribe Channel ini bisa bertahan Dan bisa berkembang Sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain Lebih banyak lagi Gue Abdul Fattah Arifin Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe cho kênh lalas Jangan lupa subscribe cho kênh lalas Jangan lupa subscribe cho kênh lalas